Halo, selamat hari ini dengan Desmond disini dan kali ini kita berada di episode vitamin yang kelima. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang cara mengamankan akun WhatsApp atau WhatsApp di HP kita dari tangan-tangan jail teman-teman kita yang pinjam HP kita. Nah, gimana caranya kita manfaatkan satu fitur di WhatsApp yaitu kunci sidik jail. Nah, bagaimana caranya langsung saja kita masuk ke WhatsApp. Nah, disini kita pilih... Sebentar ya. Nah, disini kita pilih opsi lain atau titik tiga mungkin teman-teman yang melihat ya. Lalu disini kita pilih setelan. Nah, di setelan ini kita pilih akun dan privasi. Nah, akun, privasi, keamanan, dan ganti nomor kita pilih ini. Lalu disini kita pilih privasi. Nah, di privasi ini kita pilih. Lalu kita cari di bagian akhir ada kunci sidik jari. Nah, karena memang disini posisinya masih di nonaktifkan, maka dia bilang di nonaktifkan. Nah, kita klik di kunci sidik jari ini. Nah, lalu disini dia minta konfirmasi sidik jari. Kita sentuhkan di sidik jari kita. Nah, kalau kita telusuri disini ada... Nah, ini keterangannya. Dia sudah aktif, karena tadi sudah kita aktifkan. Dan kita sudah konfirmasi sidik jari. Nah, disini ada pilihannya. Kunci secara otomatis, ada beberapa ya. Ada segera. Setelah 1 menit. Setelah 30 menit. Tentu yang paling aman itu ya segera, tapi juga itu yang paling repot ya, karena kita harus selalu sentuh sidik jari. Kita coba pilih segera saja. Oke, lalu kita keluar dari WhatsApp. Nah, kita tutup. Lalu kita coba masuk. Kita masuk ke WhatsApp. Apa yang akan terjadi? Kita pilih WhatsApp. Nah, ketika kita klik WhatsApp untuk masuk, maka ini yang akan terjadi. Coba kita klik. Nah, ini dia. Nah, coba kita sentuh di jari kita. Nah, lalu dia terbuka. Nah, ketika kita misalnya... pindah aplikasi pun, dia akan langsung minta verifikasi. Contoh nih, kita klik ringkasan aplikasi. Nah, ini posisinya sudah ringkasan aplikasi ya. Aplikasi terbaru. Melunisanya kita kembali lagi. Nah, itulah yang akan terjadi. Misalnya kita sentuh lagi. Nah, ini terjadi ketika kita pilih tadi yang posisi. Opsi segera ya. Kalau misalnya kita pilih opsi 1 menit, tentu dia akan kembali meminta konfirmasi sidik jari setelah kita 1 menit keluar dari WhatsApp. Nah, mungkin untuk teman-teman yang HP-nya dipinjamkan. Tentu untuk teman-teman yang HP-nya dipinjamkan ke orang lain, kita cukup pilih yang 1 menit aja ya, supaya dia nggak terlalu cepat untuk minta konfirmasi sidik jari kembali. Perlu diingat adalah bahwa ini fitur bisa berlaku ketika kita sudah mengaktifkan kunci pengaman sidik jari yang tentunya termasuk juga bagi teman-teman yang HP-nya sudah support fingerprint. Artinya, untuk HP-nya yang belum support, tidak akan bisa berfungsi dan teman-teman yang sudah support fingerprint tapi tidak mengaktifkannya sebagai kunci pengaman, ini juga tidak support. Oke, demikian tips dan tutorial dari kami. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih telah menonton!